Batu Dan memiliki nilai historis yang tinggi, benda mati tersebut juga ada yang menyimpan misteri tersentuh atau dianggap suci. Pemirsa, dari sekian banyak petunik dan aneh di dunia, inilah 7 Batu Misterius di Dunia versi On The Park. Batu matahari milik bangsa Aztec ini merupakan batu seberat 24 ton yang digunakan pada saat upacara selebrasi Dewa Matahari, Tonatiuh, yang wajahnya terpahat di tengah-tengah batu. Menurut kepercayaan bangsa Aztec, Tonatiuh meminta adanya persembahan manusia. Selain sebagai tempat persembahan, batu yang dipahat pada abad ke-15 ini juga merupakan panduan siklus waktu dari bangsa Aztec. Pahatannya menggambarkan sistem kalender yang cukup kompleks, termasuk ramahan akhir dunia, di mana bumi akan dihancurkan oleh jaguar, petir, gunung meletus, dan hujan badai. Batu sucil ditemukan pada tahun 1790 ini, sekarang berada di Museum Nasional Antropologi Meksiko. Berikutnya adalah Golden Rock atau Batu Emas. Sebuah pagoda kecil yang bernama Kiai Kyo di Myanmar berdiri di atas sebuah batu granit yang dilapisi kertas emas. Jika diperhatikan, batu yang terdapat pada pagoda yang memiliki tinggi 7,3 meter tersebut, seakan-akan hampir jatuh menggelending ke bawah, namun batu emas ini tetap bertahan pada tepian tebing. Berdasarkan legenda, batu emas tersebut dapat berdiri dengan kokoh, karena beralatkan rambut Buddha. Batu dan pagoda suci yang terletak di gunung Kiai Kyo ini menjadi salah satu situs suci umat Buddha di Myanmar, selain pagoda-pagoda Swodagon dan pagoda Mahamuni. Siapa bilang keberadaan sebuah batu tidak dapat menjadi kontroversi? Sebuah batu besar berwarna merah muda yang berada di Taman Tiergarten Berlid, Yerman ini, tengah diperbuatkan oleh suku Indian Pemon di Venezuela dengan seorang seniman yang bernama Wolfgang von Schwarzenfeld. Batu tersebut merupakan bagian dari proyek seni Global Stone yang dimaksudkan untuk menyebarkan pesan perdamaian dan cinta. Namun, suku Indian Pemon mengklaim batu itu sebagai milik mereka dan menuntut agar dikembalikan. Mereka menyebut batu ini sebagai batu suci yang dimiliki sejak lorohor mereka. Sementara itu, sang seniman mengaku memperoleh batu yang diberi nama Kueka tersebut pada tahun 2007. Schwarzenfeld mengaku memiliki dokumen kepemilikan batu tersebut dan meyakini bahwa batu tersebutlah diberikan pada Berlin. Eksternstein Selanjutnya adalah Eksternstein. Eksternstein juga biasa disebut sebagai Stones of the Age atau ada juga yang menyebutnya Star Stone. Batu ini sebenarnya merupakan serangkaian pilar seperti formasi batu yang menjolah tinggi. Rangkaian pebatuan ini nampak menonjol karena lebih tinggi dari hutan di sekitarnya. Namun, formasi batuan ini tak hanya dianggap sebagai peninggalan biologi saja. Namun, juga dikenal sebagai tempat tiang sakra. Oleh masyarakat sekitar, dahulu Eksternstein digunakan sebagai tempat persembahan. Tentang penentuan kalender astronomi dan lokasi tiang berhala kudus yang dikenal sebagai Irminsul. Berikutnya adalah sebuah lempengan batu yang memiliki berat hampir 1 ton yang ditemukan di pegunungan Ural Siberia. Lempengan batu yang kemudian diberi nama Batu Dashka ini ditemukan oleh seorang profesor fisika dan matematika yang bernama Alexander Ceprops. Lempengan ini memiliki keistimewaan karena diduga merupakan peta yang menggambarkan pegunungan Ural. Dari hasil penelitian diperkirakan, peta Relief Misterius ini usianya sekitar 120 juta tahun karena tak mungkin untuk memahat batu ini tanpa bantuan teknik ukir modern. Beberapa ahli geologi setuju bahwa peta itu mewakili daerah Ural yang dikenal sebagai Maskiria. Para peneliti percaya bahwa Batu Dashka bisa saja merupakan peninggalan dari sebuah peta yang sangat besar. Namun masih menjadi tanda tanya besar siapakah yang membuat peta Relief yang akurat tersebut pada lebih dari 100 juta tahun lalu. Selanjutnya adalah beberapa batu misterius yang berbentuk piring terbang yang ditemukan di wilayah Shangrao, Provinsi Shaanxi, China. Para ahli mengidentifikasi batuan ini terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu. Batu sejenis juga pernah ditemukan di Big Cave Bay, Shibuya, Sichuan. Yang misterius batu-batu ini ditemukan dalam kondisi berbaris rapi dengan jarak masing-masing 49 cm. Bahkan karakteristik batuan ini sangat berbeda dengan batuan gunung sekitarnya. Sampai kini ilmuwan masih terus menyelidiki bagaimana mungkin batuan tersebut bisa berbentuk seperti piring terbang. Berikutnya adalah Misteri Batu Dropa. Pada tahun 1938, sebuah tim dari Neijing University melakukan ekspedisi ke sebuah wilayah terpencil di Bayan Karaula di kaki pergunungan Himalaya. Di sanalah mereka menemukan rangkaian gua yang berisi kerangkaian berukuran kecil dan berkepala besar. Satu-satunya penanda yang ditemukan pada kuburan ini adalah batuan lempen berbentuk lingkaran yang dikenal dengan nama Batu Dropa. Total Batu Dropa yang ditemukan adalah 716 buah. Dalam hieroglyph yang tertulis, pada batu itu menceritakan tentang kehadiran bangsa Dropa dari luar angkasa yang terpaksa mendarat darurat di bumi. Karena tak bisa memperbaiki pesawatnya, kaum Dropa pun tak bisa pulang ke planet asalnya. Kisah ini kemudian menarik perhatian para peneliti UFO yang kemudian percaya bahwa nenek moyang manusia berasal dari alien atau planet lain. Namun ada juga yang menganggap batu Dropa hanyalah sebuah kebohongan. Penisah itulah 7 batu misterius di dunia versi Andespot.